Assalamualaikum sahabatku semua kali ini, saya mau berbagi cara mengikir atau menggosok gergaji agar gergaji teman suma bisa tajam dan renyah. Saya mengikir atau menggosok gergaji sudah tidak menggunakan cara lama lagi. Kalau cara lama biasanya satu gigi gergaji itu digosok atau dikikir dua kali, saya hanya mengkir satu kali saja. Mari lihat cara saya menggosok atau mengikir dengan cara baru. Cara baru saya ini sangat mudah dan cepat hasilnya mantap. Kalau cara lama biasanya begini satu gigi digosok depan dan belakang. Kata Pak Jokowi, kalau kerja kita terus-terusan menggunakan cara lama kita akan ketinggalan tidak maju-maju. Ini saya menggunakan gosok atau kikir berukuran sedang saja ya. Jadi kita kikir atau menggosok gigi gergaji kita ambil yang depan saja dan kikir harus miring 80 derajat ya. Agar gigi sebelahnya bagian belakangnya kena kikir juga. Kikir berukuran sedang saja ya. Ini kikir harus mengenai gigi bagian belakang gigi yang di bawah. Kalau sudah selesai yang atas, tadi kita balik untuk menggosok atau mengikir gigi gergaji yang tadi ada di bawah. Untuk caranya sama seperti yang di awal tadi gosok gigi, gergaji bagian depan dan jangan lupa kikirnya miring 80 derajat ya. Agar bagian gigi gergaji yang tidak kena kikir bisa kena kikir semua. Mohon maaf, ya bukannya tidak sopan menampakkan kaki, tapi itu memang gergajinya harus saya injak biar tidak bergerak di saat saya kikir. Terima kasih telah menonton! 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 Kita potang kayu berukuran 2-1 ya. Mantap hasilnya renyah dan tolakannya ringan. Sebentar saya ambil kayu yang lebih besar dan lebih keras. Ini saya mencoba memotong kayu berukuran 3-2. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukungannya like, komen, subscribe. Jalakan tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru Cak Dik Channel. Terima kasih sudah menonton Cak Dik Channel.